Selamat datang di Sibo Ibu Siaran belajar online, interaktif, dan menyenangkan Pertemuan kali ini kita akan mempelajari memperkuat komitmen kebangsaan Sahabat Sibo Ibu pada pembelajaran kali ini mempunyai kompetensi spiritual yaitu Mensyukuri semangat dan komitmen kolektif kebangsaan untuk memperkuat NKRI yang berketuhanan yang maha esam Kemudian kompetensi sosialnya adalah menunjukkan sikap gotong royong sebagai wujud nyata Semangat dan komitmen kolektif kebangsaan untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia Kompetensi pengetahuannya menginterpretasikan semangat dan komitmen kebangsaan kolektif Untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kehidupan siswa Sementara kompetensi keterampilannya adalah mengorganisasikan kegiatan lingkungan Yang mencerminkan semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia Sahabat Sipoin, tahukah kalian mengenai komitmen kebangsaan? Kita akan mempelajari mengenai pengertian komitmen Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki memberikan perhatian Serta melaksanakan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh Seseorang yang mempunyai komitmen pada bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara Di atas kepentingan pribadi atau golongan Demikian tadi penjelasan mengenai pengertian komitmen kebangsaan Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai semangat dan komitmen kebangsaan yang divarisi oleh para pendiri bangsa Sahabat Sipoin, kejayaan Nusantara pada masa Sriwijaya dan Majapahit Menyadarkan bagi kita bahwa bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang besar Dan memiliki potensi serta kapasitas untuk menjadi bangsa yang bersatu dan maju Hal ini juga dipahami oleh para pendiri bangsa Sehingga mereka memberikan kita teladan dalam semangat dan komitmen terhadap bangsa Sahabat Sipoin, tahukah kalian siapakah tokoh berikut ini? Ya, adalah Soekarno dan Muhammad Hatta Seperti tokoh proklamator kita, Soekarno dan Muhammad Hatta Keduanya berkali-kali keluar masuk penjara dan pengasingan Karena perlawanannya terhadap penjajahan Terhadap apa yang dialaminya Tidak menurutkan pahlawan kita untuk selalu memberikan yang terbaik bagi bangsanya Dari Soekarno Hatta dan pendiri bangsa yang lainnya Kita diwarisi serangkaian nilai semangat dan komitmen kebangsaan Yang kita kenal dengan istilah jiwa dan semangat 45 Sahabat Sipoin, apa saja jiwa dan semangat 45 yang diwarisi oleh para pendiri bangsa? Mari kita pelajari bersama-sama Sahabat Sipoin, jiwa dan semangat 45 yang bisa kita lihat dari para tokoh pendiri bangsa adalah 1. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Jiwa dan semangat merdeka 3. Nasionalisme 4. Patriotisme 5. Rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka 6. Pantang mundur dan tidak kenal menyerah 7. Persatuan dan kesatuan 8. Anti penjajah dan penjajahan 9. Percaya kepada diri sendiri dan atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan sendiri 10. Percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya 11. Idealisme kejuangan yang tinggi 12. Berani, rela, dan ikhlas berkorban untuk tanah air bangsa dan negara 13. Kepahlawanan 14. Sepi yang pamreh, rame yang gawe 15. Kesetia kawanan, senasib sepenanggungan, dan kebersamaan 16. Disiplin yang tinggi 16. Disiplin yang tinggi 16. Serta yang ke-17 adalah ulet dan tabah 16. Menghadapi segala macam ancaman, tantangan, katan, dan gangguan 17. Jiwa dan semangat 45 17. Yang diwariskan oleh para pendiri bangsa 17. Sahabat Siboin, lalu untuk apa nilai jiwa dan semangat 45 tadi? 17. Sahabat Siboin, jiwa dan semangat 45 dari para pendiri bangsa 17. Dimaksudkan untuk menjaga tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia 17. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 18. Yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik 18. Kesatuan ini harus dipandang dalam kesatuan yang utuh 18. Yaitu Indonesia sebagai kesatuan politik, wilayah, pertahanan dan keamanan, ekonomi, 18. Serta sosial dan budaya 18. Permasalahan bangsa ke depan makin komplek baik dari ideologi, sosial, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan 19. Seperti saat ini, kita sedang mengalami musibah pandemi COVID-19 yang sudah berdampak yang dasyat 19. Terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa 19. Dalam kondisi seperti ini, jiwa dan semangat 45 masih relevan untuk diterapkan 19. Cinta tanah air, selalu memina persatuan dan kesatuan, rela berkorban, tenggang rasa dan tangkap terhadap keadaan, disiplin, tidak patah semangat dan tetap berkarya walau kita masih harus di rumah saja 19. Kita bisa melihat beberapa tindakan atau kegiatan yang bisa sahabat Siboin melakukan walau hanya di rumah 20. Misalnya, membantu pekerjaan orang tua Apapun pekerjaan orang tua yang dilakukan di rumah, kalian bisa ikut membantunya 20. Minusnya, sequernya dan pasengicaraan orang tua yang yang dilakukan di rumahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati